... ... Hadirin mohon perhatian, dimohon berdiri, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden beserta Ibu Herawati Budiyono tiba di tempat acara. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih telah menonton. Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Indonesia tanah airku, tanahku padaraku, Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyat ku, semuanya, Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono, Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budhiyono, Yang kami hormati Ibu Sinta Nurya Wahid, Yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat, Yang kami hormati Pimpinan Lembaga Negara, Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia bersatu kedua, Yang kami hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta, Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Diiringi rasa syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa, Kami mengucapkan selamat sore, Dan selamat datang di Jakarta Convention Center. Pada sore hari yang indah, Dalam suasana yang penuh sukacita, Kita bersama-sama akan mengikuti Rangkaian acara perayaan Imlek Nasional 2564. Untuk ke-14 kalinya, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, Menggelar perayaan tahun baru Imlek secara nasional. Ada pun tema aktual yang diangkat sebagai fokus renungan Untuk perayaan tahun ini adalah Rasa Malu Besar Artinya Bagi Manusia. Hadirin segera kita ikuti Laporan Ketua Umum Matakin, Bapak Wense Wawan Wiratma. Yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Beserta Ibu Negara Ibu Haja Ani Bambang Yidhoyono, Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia Beserta Ibu Herawati Budhiyono, Yang terhormat, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Yang kami hormati, Ibu Haja Sintanuria Abdoman Wahid, Yang mulia, Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Yang terhormat, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, Yang terhormat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yang kami memuliakan, Pimpinan Majelis-Majelis Agama, Tokoh Agama, Rohaniwan, Tokoh Nasional, Dan Tokoh Masyarakat, Yang kami banggakan, Dewan Rohaniwan Matakin, Pengurus Matakin, Rohaniwan Kongucu, Makin, Dan seluruh umat Kongucu Dari seluruh Indonesia, Para hadirin yang berbahagia, Salam Kebangsaan Indonesia Raya, Salam Dalam Kebajikan, Wei Tetung Tien, Sancai, Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tien, Sehingga kita dapat berhimpun bersama Dalam perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2564. Bersama ini, Perkenanlah kami, Atas nama Dewan Pengurus Majelis Tinggi Agama Kongucu Indonesia, Mengucapkan, Kung He Shin Si Wan Se Rui, Selamat Tahun Baru Imlek 2564, Salam Bahagia, Salam Bahagia, Berlaksa-urusan dapat telaksana sesuai harapan. Tahun Baru Imlek adalah sebuah momen penting untuk melakukan introspeksi diri saat yang tepat untuk melakukan transformasi diri menuju masa depan yang lebih baik, Lebih bermakna dan penuh manfaat. Bukan hanya bagi diri sendiri, Namun juga bagi masyarakat dan negara Indonesia tercinta. Perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2564 ini adalah merupakan yang ke-14 kalinya selama 14 tahun diselenggarakan oleh Matakin. Dalam skala nasional secara berurutan dan terbuka, Serta senantiasa dihadiri Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden Dr. Haji Sucilo Bambang Yudhoyono, Bahkan sejak beliau masih menjabat sebagai Menteri, Senantiasa berkenan menyempatkan diri untuk hadir tanpa terputus. Kita semua, khususnya umat Konghucu dan masyarakat Tionghoa, Sudah selayaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia Dengan para pemimpinnya yang telah berkenan senantiasa memberikan kondisi lebih baik bagi kita semua. Kita dapat merayakan Tahun Baru Imlek secara terbuka dalam skala nasional Sejak pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa kita kenal sebagai Gustur. Memberikan kebebasan kepada umat Konghucu, khususnya dan wagam masyarakat Tionghoa pada umumnya Lewat pencabutan IMPRES nomor 14 tahun 1967 dengan KEPRES nomor 6 tahun 2000. Terhitung sejak Presiden Megawati Soekarno Putri menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari nasional Yang disampaikan saat memberikan sambutan resmi pada Perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2553 Yang diadakan Matakin 17 Februari tahun 2002 Maka sejak saat itu praktis Tahun Baru Imlek tidak lagi terbatas layakkan oleh umat Konghucu dan masyarakat Tionghoa Belaka Tapi telah menjadi perayaan dan hari libur bagi semua warga Pada masa pemerintahan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono Telah dituntaskan segala peraturan perundangan yang membelenggu umat Konghucu Sehingga umat Konghucu dapat mencantumkan identitas Konghucu dalam segala jenis catatan kependudukan Termasuk pencantuman agama Konghucu di KTP dan pencatatan pernikahan secara agama Konghucu Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala di beberapa daerah Termasuk kendala dalam pendidikan agama Konghucu di sekolah dan perguruan tinggi Kami sangat berharap kendala-kendala yang masih terjadi saat ini dapat benar-benar dituntaskan Sehingga umat Konghucu benar-benar mendapatkan hak-hak sipilnya dengan tentram Bapak Presiden yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia Hidup dan kehidupan di Indonesia seharusnya merupakan hidup dan kehidupan yang terbaik Di seluruh permukaan bumi Mengapa? Tak lain karena sumber daya alamnya kaya berlimpah Dan masyarakatnya setidaknya mayoritas mengaku bertuhan Kondisi yang sangat baik ini seharusnya menjadi modal utama bagi kita Sebagai anak bangsa untuk senantiasa berupaya Sekuat tenaga untuk membuat negara kita tercinta Indonesia Menjadi negara yang jaya dan masyarakatnya makmur sejahtera Marilah kita bersama bahu-membahu dalam semangat kebersamaan Untuk merajut harmoni sehingga bangsa dan negara kita semakin jaya dan maju Akhirnya dengan semangat positif untuk selalu belajar dan membina diri Mawas dan berani melakukan koreksi diri Kita sambut tahun baru Imlek 2564 Dengan semangat baru penuh optimisi Dengan semangat baru penuh optimisme Serta menghayati dan melaksanakan nasihat bijak Nabi Agung Kungce Bahwa rasa malu besar artinya bagi manusia Dengan rasa malu mari kita bersama perbaiki kondisi bangsa dan negara Indonesia Menuju kejayaan Semoga Tian Tuhan yang Maha Esa Merahmati segenap amal bajik kita Sungguh hanya oleh kebajikan Tian berkenan Wete Tung Tien Sanchai Terima kasih Hadirin yang kami hormati Berikut ini marilah bersama-sama dengan penuh khidmat Kita mengikuti pembacaan Doa Imlek oleh Ibu Siese Kim Gyok Nio Yang akan dirangkai dengan lagu tema Yang dibawakan oleh paduan suara genta suara madia Berjudul Rasa Malu Hadirin yang saya Terima kasih Terimalah salam sejahtera di dalam kesatuan doa Hanya kebajikan Tuhan berkenan Wete Tung Tien Sanchai Wete Tung Tien Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Namun Selamat menikmati 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 Kehadirat Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Lami 2564 kepada saudara-saudara yang merayakannya di seluruh tanah air. Semoga tahun yang baru ini, tahun ular air, dapat membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberuntungan bagi saudara-saudara semua. Sebagai mana tahun-tahun sebelumnya, Tahun Baru Imlek merupakan momentum yang tepat bagi umat Konghucu dan masyarakat Tionghoa untuk melakukan introspeksi, refleksi, dan evaluasi diri. Momentum seperti ini juga tepat untuk melakukan transformasi diri sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Matakin tadi, Saudara Wawan Wiratma, menuju masa depan yang lebih baik. Tahun ini adalah tahun ke-14 perayaan Tahun Baru Imlek yang dirayakan secara nasional dan yang ke-9 kali dalam pemerintahan yang saya pimpin. Saya turut bergembira dan berbahagia sebagaimana Saudara-saudara juga sangat bergembira dan berbahagia menyambut datangnya Tahun Baru Imlek ini. Dalam 14 kali perayaan itu pula, pelaksanaan Tahun Baru Imlek berlangsung dengan aman, tentram, damai, dan semarak. Perayaan Imlek saat ini tidak hanya disambut dengan sukacita oleh umat Konghucu dan masyarakat Tionghoa, tetapi juga disambut meriah oleh sekenap warga bangsa di seluruh tanah air. Tahun Baru Imlek telah menjadi bagian penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kehadirannya makin memupuk dan mengikat rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan semangat toleransi. Dalam 14 tahun terakhir ini, kemeriahan perayaan Imlek telah menjadi pesta rakyat, pesta bersama. Ini adalah wujud dari warna-warni khas sanah budaya bangsa, bukan lagi hanya sebatas perhelatan budaya etnis Tionghoa. Hadirin sekalian yang saya muliakan, rasa malu besar artinya bagi manusia yang menjadi tema perayaan Imlek tahun ini saya nilai tepat dan relevan dengan berbagai perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kini terus berlangsung. Rasa malu sering terasa memudar, tergerus oleh nilai-nilai yang materialistik, kepentingan sesaat, dan praktek jalan pintas. Masih terjadinya kasus-kasus korupsi, Kongkali-kong, aksi-aksi kekerasan, fitnah, cacimaki, dan berbagai pemberitaan yang mengumbar keburukan adalah tanda-tanda merosotnya rasa malu dalam kehidupan masyarakat kita. Situasi ini sungguh memprihatinkan kita semua. Karena itu, perayaan Imlek tahun ini yang mengangkat tema rasa malu patut menjadi renungan kita bersama. Rasa malu pada hakikatnya meneguhkan suatu ajaran bahwa manusia harus memproteksi diri dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercelah. Ajaran itu adalah sebuah undangan bagi segenap warga bangsa di tanah air dalam menegakkan tiga hal mendasar. Pertama, kebajikan dan akhlak mulia sebagai pengendali diri. Nilai-nilai kebajikan yang melandasi kesejahteraan, keadilan, harmoni, kerukunan, dan kebersamaan di antara sesama warga bangsa. Belum lulus ujian pada diri kita bila praktek-praktek dalam kehidupan sehari-hari masih jauh dari kebaikan dan kebajikan. Kedua, semangat dan kesabaran kita dalam laku sosial dan politik. Ini adalah bagian dari ajaran Confucius, ajaran luhur yang berasal dari kearifan masa lalu. Filosofinya sangat mendasar bahwa kehidupan itu adalah untuk kedamaian, kesejahteraan, dan keselarasan. Ajaran Konghucu membawa pesan pentingnya transformasi sosial dan kebangkitan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Ketiga, sebagai manusia, diri kita harus senantiasa memiliki keseimbangan dalam berperilaku sebagai bagian dari harmoni antara langit dan bumi. Keseimbangan antara nilai spiritualitas dengan kepentingan sesama yang membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Inilah nilai-nilai luhur yang patut diteladani oleh masyarakat Tionghoa, oleh kita semua. Ajaran dan nilai harmoni antara sesama manusia menginspirasi kita semua untuk memperkokoh solidaritas, kebersamaan, dan persatuan di tengah kemajemukan. Nilai luhur yang seharusnya semakin meneguhkan tekat kita untuk menjadi bangsa yang rukun dan bersatu. Bangsa yang terikat oleh falsafah, bineka, tunggal, ika. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada hari ini, saudara-saudara sudah memasuki tahun baru Imlek 2564. Saya menghargai tradisi ini sebagai sebuah upaya menunjukkan identitas budaya dan agama. Namun, yang lebih penting dari semua itu adalah wujud rasa syukur dengan memanjatkan doa kepada Sang Pencipta agar kita senantiasa diberi ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa pergantian tahun baru bukanlah untuk berhura-hura atau berpesta pora, melainkan untuk merenung, berkontemplasi, dan bersyukur. Saya mengajak saudara-saudara untuk menjadikan tahun baru ini sebagai ladang amal. Lebih banyak berbuat kebajikan dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Apalagi saat ini, banyak saudara-saudara kita di tanah air yang ditimpa bencana alam, baik karena bencana banjir, longsor, maupun gempa bumi. Inilah saatnya bagi kita untuk menunjukkan kesetia kawanan, rasa kebersamaan, dan solidaritas dengan sesama warga bangsa. Kesetia kawanan, kebersamaan, dan solidaritas di antara sesama warga bangsa akan membuat kokohnya kita sebagai bangsa yang majemuk. Kesetia kawanan kita sebagai sebuah bangsa harus makin kuat dan makin kokoh. Kebersamaan kita juga tidak boleh terpisahkan oleh perbedaan etnis, perbedaan agama yang kita yakini, apalagi oleh perbedaan politik. Solidaritas kita sebagai sebuah bangsa harus tetap kokoh, walau langit akan runtuh. Ini semua dapat terwujud, manakala sikap dan perilaku kita dilandasi keikhlasan dan kepedulian. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya menghimbau untuk membantu meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, serta membantu saudara-saudara kita yang masih mengalami kesulitan dalam hidupnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini dan ke depan tentu tidak semakin ringan. Tahun 2013 hingga 2014 kita memasuki tahun-tahun yang penuh dengan kompetisi. Pada tahun 2014 mendatang, bangsa kita memiliki agenda yang penting, yaitu pemilihan umum. Instrumen mendasar bagi kelangsungan kepemimpinan nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah kita jauhkan cara-cara berpolitik yang tidak patut seperti kampanye hitam atau black campaign dan cara-cara lain yang buruk. Saya berpesan agar kita saling menjaga diri tidak larut dalam kompetisi yang tidak jujur serta kompetisi yang mengumbar keburukan dan kebencian. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak masyarakat Tionghoa di seluruh tanah air untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Saya yakin dan percaya masyarakat Tionghoa yang banyak bergerak di berbagai kegiatan ekonomi akan terus bekerjasama dengan pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar makin tumbuh dan berkembang. Secara khusus, dalam memasuki tahun politik ini, saya mengajak masyarakat Tionghoa dan sekenap komponen bangsa di seluruh tanah air untuk menciptakan suasana yang aman, tentram, damai, dan teduh. Mari kita hindari kegaduan politik yang tidak perlu dan yang akan mengganggu ketenangan dan ketentraman hidup masyarakat kita. Mari kita tetap fokus pada agenda-agenda besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa saat ini dan ke depan. Jangan sia-siakan momentum emas, peluang terbaik untuk mempercepat kemakmuran bersama dengan prioritas untuk terus mengurangi kemiskinan di negeri ini. Akhirnya, hadirin sekalian yang saya muliakan, sekali lagi saya sampaikan ucapan selama tahun baru Imlek 2564 kepada masyarakat Tionghoa di seluruh tanah air. berbahagia dan sejahteralah di tahun ular air ini. Sekali lagi, semoga tahun yang baru ini dapat membawa keberkatan dan keberuntungan bagi saudara-saudara yang merayakannya. Sekian, terima kasih. 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 Tarihan terima kasih. 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 singa. dan masyarakat yang hoa percaya bahwasannya singa merupakan lambang kebahagiaan. Hai perkembangan barongsai di Indonesia terbilang unik karena para pemain barongsai ini menembus batas kesukuan bahkan lintas keagamaan merupakan wujud keberagaman dalam kesatuan hadirin kita sambut atraksi barongsai yang dibawakan barongsai Konghahong Hai Bapak-Ibu yang kami hormati Bapak-Ibu yang kami hormati hari ini khusus kami tampilkan dua barongsai biasanya keliruan dunia hanya satu barongsai main di atas tonggak-tonggak ini tapi hari ini berbahagialah Bapak-Ibu sekalian bisa menyaksikan dua barongsai sekaligus main di atas tonggak barongsai memberi hormat selalu dibuka dengan hormat barongsai kami telah mengharumkan nama bangsa Indonesia mendapat juara satu dunia waktu perlombaan di kanton telah mengalahkan Malaysia yang telah 34 kali juara dunia dan barongsai kami juga telah mengharumkan nama bangsa Indonesia mendapat jenis buk loncat terjauh sejauh 3,6 meter barongsai-barongsai ini diumpamakan adalah raja hutan maka sebelum dia naik dia akan selalu curiga waspada dan hati-hati tonggak-tonggak ini diumpamakan adalah gunung barongsai ingin naik ke atas gunung untuk mencari makanan dia sedang lihat dari mana naiknya karena ternyata gunung yang paling rendah itu sudah jauh tingginya kurang lebih 2 meter sedangkan disitu tidak ada tangga dan tidak ada undakan bagaimana cara dia naik kita saksikan lihat karena singa tidak ada tangan jadi kalau dia lihat tiang dia langsung garuk-garuk lain seperti film India kalau di tiang dia nyanyi 27 solid white peningkat penyanyi kencangan coba penyanyi 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 Sekarang permintaan juri sangat tinggi sekali, ekspresi faktor kesulitan, lihat berong saya akan muter, muter 360 derajat. Kalau dulu cukup 90 derajat, sekarang permintaan juri harus bisa muter 360 derajat. Ini permainan berong saya adalah permainannya yang sangat-sangat spektakuler dan sangat-sangat resiko tinggi. Pemain, salah satu pemain yang depan adalah etnis Indonesia, yang belakang etnis Tionghoa, agama Islam, yang belakang Katolik, yang satu lagi Buddha dan Konwucu. Karena berong saya kami tidak membedakan suku, agama dan ras. Diameter 38 cm diinjak oleh 4 kaki, jadi berarti yang depan setengah dan yang belakang setengah. Dia menungkik mencari di mana letak makanan. Pemain kami ada yang usia 8 tahun, itu adalah cucu dari perempuan pertama pembebasan Irian Barat, terjun tayung pembebasan Irian Barat, yaitu Ibu Herlina punya cucu yang mendapat pending mask dari Presiden Soekarno. Jadi betul-betul pemain-pemain kami tidak membedakan suku, agama dan ras. Dia sedang mencari di mana letak makanannya, karena meskipun dia sudah sampai di puncak, tapi ternyata makanannya belum dapat. Dilihat geraknya sangat serasi sekali, karena kejualan dunia dinilai. Ekspresi ini dinilai cukup tinggi, nilainya 3 poin, faktor kesulitan juga 3 poin, kerjasama kepala dan beruntung 1 poin, kerjasama kepala dan musik 2 poin. Rupanya dengan cara menungkik, dia baru bisa mendapat makanannya, karena adanya di tengah-tengah jurang. Rupanya dua berongsai ini, persis seperti yang Bapak Presiden tadi katakan, dia saling membagi, saling kerjasama, saling toleransi, dia tidak berebut makanannya. Lihat buntutnya goyang-goyang ini, melambangkan ekspresi dia, bahagia telah mendapatkan makanan. Lihat dia saling membagi, saling membagi, dikunyah, ditelan dan ampasnya dibuang. Dia masih lihat lagi, apakah masih ada makanan lagi? Setelah makan kenyang, dia membersihkan mulut, rupanya borong saya ini cukup bersik, habis makan membersihkan mulut. Setelah makan, dia siap turun gunung. Tinggal satu pasang lagi, eh satu lagi. Rupanya, tonggaknya ada yang runtuh, dua tonggak runtuh. Bagaimana dia caranya? Inilah yang kita mendapatkan juara dunia, loncat jauh. Yang mendapat prestasi jenis buk. Dia terpaksa harus pulang, dia cari jalan lain. Tidak ada jalan lain, terpaksa harus terbang. Lihat penggaruk-garuk, ini ekspresi nilainya cukup tinggi, tiga poin juga. Dia nongok dari atas, bagaimana caranya untuk pulang. Akhirnya, dia bisa terbang. Setelah naik gunung-pulang gunung, setelah berhasil, borong saya akan memberi hormat. Borong saya akan memberi hormat. Selalu dibuka dengan hormat, dan ditutup dengan hormat. Borong saya memperhormat. Yang putih, borong saya putih, yang depannya namanya Roni Agama Islam, yang belakang Henki Katolik. Yang belakang sana, satu Buddha, satu Kongucu. Betapa indahnya, dalam mana negara kita juga, semua pemimpinnya, sama seperti borong saya, saling membagi, saling kerjasama, bahu-bahu, membangun negara kita yang tercinta, Indonesia. Terima kasih. Hadirin demikianlah atraksi barong saya Konghahong yang luar biasa, yang merupakan anggota federasi olahraga barong saya Indonesia FOBI, suatu wadah yang berada di bawah KONI. Dan sebagaimana tadi telah disampaikan, menjadi kebanggaan kita semua bahwasannya barong saya Indonesia melalui barong saya Konghahong, dapat memecahkan rekor Guinness Book, dan memiliki prestasi di tingkat dunia. Selanjutnya kami akan menampilkan kembali sebuah tarian, yang penuh dengan keceriaan dan kegembiraan, yang mudah-mudahan menjadi suasana kita semua pada sore hari ini. Tarian ini terinspirasi dari berbagai gerak Jawa Timuran. Dibawakan oleh sembilan orang penari, dari Matakin, Jawa Timur. Inilah Tari Gemiring. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Terima kasih 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 Kami Terima kasih 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 Dan Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Terima kasih